Oke guys, jadi di video kita kali ini kita main anime adventure lagi Dan gue akan showcase ke kalian Roger ya Tapi bukan pake punya gue Karena, ya gue gak dapet apa tapi sekarang Bayangin ya, gue gacha banyak banget guys Kayaknya gue udah lebih dari seribu star dah, sumpah dah Gue lebih dari seribu star, kalian bayangin aja nih Gue punya tiga haribu Gue punya tiga afdol Tiga afdol ini tiga-tiganya piti Haribu satu piti Dua ini enggak, jadi berapa tuh? Kalian hitung sendiri dah ya Pokoknya udah banyak banget dan gue masih belum-belah Roger Dan ya, gue rewet Poseidon lagi Jadi ya gitu lah Sekarang kita akan pake akun-akun orang aja ya Waktu itu, waktu di streamnya kemarin udah gue bilang Dan kalian bilang, gak apa-apa bang pake akun orang Biar kita liat, oke Ini ada yang mau minjemin akun Namanya Setters, jadi kita langsung aja oke Let's go, kita liat Roger kayak gimana yuk Let's go Iya, iya guys, ini dia akunnya ya Si Setters Dan kita akan langsung coba aja Roger, gila Wah anjing, keren banget sumpah Keren buat Roger, co Anjir Cuman, cuman, blessingnya rada kurang sih Kalau gue bilang, blessingnya rada kurang ya Ya kalian bisa liat nih, yang dipake sekarang ini blessingnya nih Ini blessing Roger Kayak dibandingkan Poseidon, kalian liat tuh Bandingkan Poseidon ya Poseidon tuh keren banget, cu Sumpah, dari efeknya Terus, ya Apa, gerakannya gitu kan Keren banget, cu Roger, ya lumayan sih Cuman, rada gimana gitu Rada kurang aja kalau dibanding Poseidon Tapi ya, gak apa-apa Kita ngeliat Roger, ini Unit salah satu yang paling langka Mungkinnya di update kali ini ya Ya, selain Poseidon Ini dia paling langka juga nih si Roger ini Dia udah 100 juga Dan potentilnya bagus anjir Speednya S anjir Speed S Damagenya A+, Lalu range-nya juga A+, Dan dia kasih lost fan ya Gue biarin aja deh Lost fannya akan gue biarin aja oke Jadi gue gak ubah-ubah oke Disini ada griffin juga Gue pake griffin Nanti kita pake on win Kita love OC juga Udah lengkap nih Udah mantep ini ya temen-temen ya Ya, ini gue udah setup Kita langsung aja taro disini Roger temen-temen ya Anjir, dia awal-awal circle AOE Alright Alright Keliatannya kayak pendek ya Oke Circle AOE-nya gede ajer Gila baru 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 ditaro aja Udah lumayan gede loh ini This is not bad man Oke Kita akan taro disini aja Kita arahin Kelas Oke Biar kita bisa liat Kayak gimana serangannya Oke Damn bro Roger nih bro Wuss Multi hit pak Langsung multi Gila ini baru ditaro 17 ribu Bro Serius Biasanya gede sih Ini kayak 11-12 sama Poseidon mungkin ya Gila sih Gila sih Dan dia bikin unconscious juga Buzet ini suaranya gak ada kan Suaranya kecil banget Ya jadi Dia bikin unconscious juga temen-temen ya Jadi kayak mirip-mirip kayak rally Kalau kalian punya rally dulu Eh gak dulu banget sih itu Ini kemarin ya apa sih Infinite Castle kemarin Jadi hadiah dari Infinite Castle kemarin Kalau kalian sampai 100 Itu kalau gak salah rally Atau sebelumnya lagi Gue gak tau Gue lupa lah Pokoknya ya rally Rally Kalian tau rally lah ya Dia bikin unconscious juga kan Ya attack speednya lumayan sih 6,8 awal-awal ya Range nya juga oke 17 Dan circle EOI nya gede Anjir Lihat look It's good man Udah gitu multi hit lagi dari awal Oke Oke Apakah bisa menyaingi Dio Oha I don't know Kita coba aja oke Let's go Sekarang kita akan langsung upgrade ya temen-temen Upgrade yang pertama Harga 3.000 Damage nya langsung jadi 34.000 Speed nya sama Range nya jadi 19,3 Alright Langsung aja temen-temen Yang 4.500 jadi 60.000 tuh SP nya jadi 6,4 Turun lumayan oke Nice Range nya jadi 21 Let's go 4.500 6.000 jadi 86.000 Speed nya 6,8 Dan range nya 23 Oke Haki slash Nah ini nih Gue penasaran pak Sama hakinya Apakah Hakinya ini tuh Lebih kuat Daripada hakinya rally Karena kalo hakinya Unconscious itu kan Cuma sebentar banget ya Dia kayak nge-stun Tapi kayak sebentar banget Cuk Sumpah sebentar banget Dan dia gak bisa Gak bisa dipake Berulang-ulang Tau gue ya Jadi mesti kayak Nunggu dulu gitu Baru musuhnya bisa Kena unconscious lagi Jadi kita langsung aja 8.500 Haki slash Gila Update keempat Harga 8.500 Ini udah pasti Lebih murah Daripada Poseidon ya Dan dia Damage nya 200.000 Speed nya 6,4 Which is good Range nya naik 24 And let's go 8.500 Haki slash Kayak gimana pak Oh my god Unconscious juga temen-temen ya Sebentar banget Cuman unconscious nya Yo ampun Sebentar banget Kalian bisa liat Dia masih gak bisa nyerang Air unit temen-temen ya Apakah dia bukan hybrid Padahal ini unit Unit langka banget loh Sayang banget sih Kalo gak hybrid sih Sayang banget Sayang banget Oke Kita langsung aja naikin dulu Temen-temen upgrade yang kelima Harganya 10.000 Dan damage nya jadi 29.000 Speed nya 6,4 Ini kayaknya speed nya gak akan naik-naik nih Atau bahkan turun nih Gokil sih kalo beneran ya Temen-temen ya Alright Range nya jadi 25 Harganya 10.000 Let's go Upgrade yang ke enam 155.000 Damn Damage nya Boleh sih DMG nya boleh sih temen-temen ya Dan dia Gak multi hit ya Multi hit gak sih Kalo udah ganti haki Enggak Kalo dia udah ganti Yang serangan haki Tadi dia udah gak Udah gak multi hit pak Hmm oke Oke Circle EO nya kayaknya tambah besar ya gak sih Kayaknya tambah besar deh Not sure Tambah besar gak sih Coba kita cek Apakah tambah Iya tambah besar kayaknya ya Iya tambah besar deh Tambah besar Tambah besar dikit sih Tuh tambah besar dikit ya temen-temen ya Pas dia berubah jadi haki tadi Tambah besar dikit Oke Upgrade yang ke enam 14.000 Damage nya segini ya Kalo bisa baca lah ya 14.000 Ah ini Define Departure Temen-temen ya Let's go Kita liat Apakah OP Anjir attack speed nya 5 Attack speed nya 5,4 Range nya 32 Ini bagus banget sih 32 Dan damage nya 172.000 Ini kalo hybrid Ini bagus banget guys Kita coba aja oke Upgrade yang ke tujuh 16.500 Let's go Define Departure Oke tambah gede lagi Circle UA nya Tapi Oh tidak Tidak Hybrid guys ya Ini udah Ya ya Udah terakhir Tidak hybrid Dan dia multi hit kayaknya Wait Multi hit gak sih Ya multi hit 2 kali doang tapi ya Oke multi hit nya 2 doang Cuman kenapa gak nyerang Air unit I mean why Kenapa gak bisa nyerang air unit Ini unit langka co Yo ampun Unit secret langka Gak bisa nyerang air unit Masa lebih berat daripada Poseidon sih Anjir Oke kita naikin dulu deh Kita naikin dulu Upgrade ke delapan 20.000 Damage nya jadi 258.000 Attack speed nya tetap 5,4 Range nya 35 Alright 20.000 temen-temen ya Oh anjir Demage nya mantep banget sih Upgrade 9 Ya upgrade 9 Jadi 300.000 damage nya Speed nya 5 detik Anjir gokil Ini mantep sih Ini kalo kalian bisa dapet God speed Wah gokil sih Lalu Range nya 37,5 Margi 25.000 Ya itu terakhir Oke Dan dia bisa ditaruh 300 ya 3 Oke 3 roger ya Kalian bisa ditaruh 3 roger Dengan damage 300.000an Dan ini gue belum buff Pake Oshii Belum di buff Oshii Let's go Kita buff Oshii dulu Buff Oshii Berapa damage nya 340.000 Itu udah pake buff Oshii Temen-temen ya Oke Sekarang gue akan Circle dulu Ini on wind dia Udah dikasih ini belum ya Gue gak tau nih Tapi ya kita coba aja Kita coba Kita coba circle Pake dia Kita liat 100% Berapa ini Ini udah pasti damage nya Udah pasti jutaan sih guys Kurang lebih sama kayak Poseidon mungkin Damage nya ya Cuman Bedanya dia gak Aoe dan dia gak hybrid Udah itu doang Sebenernya sayang banget sih Sayang banget Sayang pake banget Sumpah Dia gak hybrid Kalau dia hybrid Gue yakin ini meta pak Anjir 5 detik loh Attack speed nya keceng banget Anjir Macem-macem kayak Luffy gitu cuy Iya gak sih Kalau kalian perhatiin Ini tuh mirip-mirip kayak Luffy sebenernya Tapi emang agak lebih mahal sih Jauh sih sebenernya sih Gak agak sih ya Harganya jauh lebih mahal Daripada Luffy Tapi damage nya juga gila pak Damage nya gila juga Gitu kan Oke let's go Ini on wind apakah Ini kayaknya on wind belum dikasih curse deh Kok cepet banget ya Iya gak sih Kita kasih griffin dulu deh Kita kasih griffin dulu Kita kasih griffin Kita liat Kayak gimana oke Ini kita bikin 100% dulu Ini nambah 100% nih Nambah 100% sacrifice Let's go Kita liat berapa damage nya Ya 600 ribu temen-temen ya 648 ribu itu baru dibuff sama griffin oke Sekarang kita akan Coba buff yang circle oke Oke guys Ya kalian bisa liat damage nya 1,2 juta anjir 5 detik bro Keceng banget sih ini Ini kalo misalnya hybrid nya Oh ini OP parah pak Ini OP parah Apalagi dia ngasih efek unconscious ya Ini OP parah sih Cuman Sayangnya dia gak hybrid Biar ini kalian sih Biar Biar gak terlalu OP temen-temen Dia gak hybrid Dan karena disini ada Pucci Gue penasaran Kalo misalkan gue kasih Pucci Ini berapa speednya Jadi 2 detik kan anjir Kita coba cek aja oke Kita kasih Pucci Time acceleration Wajib efeknya emang selalu keren Di tembak 2,5 detik 1 juta Bro 2,5 detik 1 juta Ini gak masuk akal sih Ini gak masuk akal sih Ini gak masuk akal Cepet banget Kenceng banget Dan Ya damage nya Damage nya GG sih Damage nya GG Attack speednya kenceng Ngasih efek unconscious Lagi Mini-mini stone gitu Tapi sayangnya dia gak hybrid Udah itu doang guys Jeleknya itu doang Range nya bagus banget sih 37 loh Range nya bagus banget Ya cuman sayang Sayangnya dia gak Gak hybrid udah itu doang Anjir Jadi ya gimana ya Kalo menurut gue Lebih worth itan Poseidon sih Kalo menurut gue ya Karena ya pertama dia AOE gitu kan Abis itu Ya hybrid Hybrid Attack speednya juga Gak lama-lama banget Kayak cuman 9 gitu Kalo kalian bisa dapet S Atau S plus gitu Di Di apa Di speednya Itu udah pasti Kayak udah 8 Atau bahkan bisa Bisa sampe 7 gitu kan Jadi I don't know men Roger bagus sih Jangan Jangan salah ya Roger bagus loh Untuk unit ground Ini menurut gue Salah satu yang paling tinggi Damage nya Bahkan mengalahkan Doflamingo kayaknya Ya kayaknya Kayaknya bahkan bisa mengalahkan Doflamingo ini Karena dia 5 detik Cepet banget anjir Cepet banget temen-temen Abis itu dia multi hit Unconscious pula Unconscious temen-temen Ada hakinya temen-temen Jadi It's kind of good Tapi sayangnya Dia ngehybrid Udah itu doang So ya Itu ya temen-temen Kayaknya untuk video kita kali ini Thank you buat setters Yang udah minjemin akunnya Roger bagus Kesimpulan dari gue Roger bagus Cuman Mendingan kalian Kalau mau dapetin Dapetin poseidonnya dulu aja Ini Roger kayak cuman Bonus aja bonus Cuman gue gak tau nanti Kedepannya Tiba-tiba dia di buff ya Tiba-tiba Roger is now hybrid Wah meta udah Fix meta Fix meta 1,2 juta per 5 detik Itu gila banget guys Itu gila banget Walaupun dia gak AOE ya Itu gila banget So ya Itu ya temen-temen Kayaknya untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang nonton dari akhir Like jangan suka Dislike Kalau kalian gak suka Sasya mau Gak usah disayang Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Bye-bye 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 No I won't ride